Halo, jumpa lagi di channel 5-1 Chemistry. Masih bahas soal-soal dari akhir bab 3, materi stoichiometri. Kali ini bagian C-nya menjodohkan. Bagian A, pilihan berganda. Bagian B, pilihan ganda kompleks. Ada di video sebelumnya. Kali ini bagian C menjodohkan. Ada 2 soal yang mau saya bahas. Dan langsung aja saya mulai. Nomor 1, pasangkan gas-gas berikut dengan volume yang sama pada suhu dan tekanan yang sama. Jadi kita bahas volume ini ya. Jadi misalkan aja ini A, B, C, D. Oke, kita bongkar yang A. Pada dasarnya ini semua rumusnya sama ya. V sama dengan mol kali 22,4. Tinggal nanti kita cek apakah di A, B, C, D ini yang dikasih tau mol atau masa atau jumlah partikel. Seperti yang A kan yang dikasih tau masa. Sementara kita butuh mol. Mol masa bagi dengan MR. Jadi untuk yang A, V sama dengan molnya ini langsung aja ganti dengan masa per MR. Kali 22,4. Masanya 1 gram. MRnya 2. Kali 22,4 sama dengan 11,2 liter. Untuk yang B, V sama dengan... Nah, molnya nggak ada tapi yang dikasih tau adalah jumlah partikel. Nah, bagaimana mengubah jumlah partikel jadi mol? Mol sama dengan... Bagikan saja jumlah partikel ini dengan... Bilangan Avogadro 6,0. Di buku ini pakai 6,022 ya. Nah. Dimasukkan di sini 6,022 kali 10 pangkat 23. Bagi 6,022 kali 10 pangkat 23. Kali 22,4. 22,4 liter. Untuk yang C, nah ini aman. Sudah dikasih dalam mol. Tinggal hitung aja. V sama dengan... Molnya 0,05. Kali 22,4. Ini dapet... Sama dengan 1,12 liter. Yang dadu, V sama dengan... Ini dalam masa. Jadi bagi dengan MR dulu. Molnya. 3,2 gram per... MRnya 32. Kali 22,4. 3,2 bagi 32, 0,1 ya. 0,1 kali 22,4. Berarti 2,4 liter. Ini komposisi untuk A, B, C, D yang sebelah kiri. Ini apa ya kita buat? Gak apa-apa lah. A, B, C, D, E. Kita ke A. Yang dikasih tahu di sini jumlah partikel ya. Mirip dengan yang B di sebelah kiri. V sama dengan jumlah partikelnya. Bagikan dengan bilangan Avogadro-nya. Kalikan dengan volume per molnya. 22,4. Yang sebelah kiri, 6,022 kali 10 pangkat 22. Dibagi 6,022 kali 10 pangkat 23. Itu kan 1 per 10. 0,1. 0,1 kali 22,4. 2,24 liter. Yang B, dalam masa juga ini. Gas NO. Berarti masa dibagi dengan MR ya. 1,5 bagikan dengan MRnya dikasih 30. Kali 22,4. Berarti ini 1,12 liter. Yang C, dalam masa juga bagikan saja dengan MRnya. 4 per 32. 2 per 8 ya. Kali 22,4. 2,8 liter. Yang D, sudah dalam mol aman. Tinggal kalikan saja dengan 22,4. Yang E, sudah dalam mol juga enak ya. Tinggal kali saja 1 kali 22,4. 22,4 liter. Nah, jadi kita tinggal pasangin saja diantara ABCDE di sebelah kiri dengan ABCDE di sebelah kanan. Nah, yang pertama 11,2 dengan ini ya. 11,2. Berarti ini dan ini. Sudah kepakai, sudah kepakai. Lalu, yang berikutnya, yang sama adalah 22,4 ini dengan 22,4 ini. Jadi, ini dengan yang sini. Lalu, yang 11, eh sorry, 1,12 dengan 1,12 ini. Jadi, yang ketiga dengan kedua yang di kanan. Di sini. Lalu, 2,24. Mana ini, 2,24 ini. Yang paling bawah ini ketemu dengan yang paling atas di sana. Sudah, yang ini tidak ada temannya. Oke ya. Selesai untuk soal nomor satunya. Ke nomor 2. Ini sama ya. Perintahnya memasangkan. Pasangkan jajat berikut yang memiliki jumlah mol yang sama. Kali ini kita bahas mol. Eh, tadi lagi. Yang anggap ini A, B, C, D. Kita mulai dari yang A. Mencari mol. Mol sama dengan masa dibagi dengan AR-nya. Untuk yang A. Masanya 2,4 gram. AR-nya 24. 0,1 mol. Yang B. Kalau jumlah partikel berarti mol sama dengan jumlah partikelnya dibagi dengan 6,022. Kali 10 pangkat 23. Kali 10 pangkat 23. 10 pangkat 23. Ini bisa dicoret. Bisa dicoret. Ini tinggal setengah. 0,5 mol. Lalu yang C-nya ada volume, ada molaritas. Cari mol. Mol sama dengan molaritas kali volume. Molaritasnya 1. Volumenya juga 1. Ya, berarti 1 mol. Yang D dalam liter ya, volume. Berarti bagikan saja dengan 22,4. 0,2 ya. Jadi mol yang di sebelah kiri sudah selesai. Tinggal kita cek mol yang di sebelah kanan. A, B, C, D, E. Kita mulai dengan yang A. Ini dikasih tahu jumlah partikel. Cari molnya tinggal bagikan saja ya. 6,022. 10 pangkat 23. Bagikan dengan 6,022. 10 pangkat 23. 1 mol. Yang B-nya. Mol sama dengan. Karena masa bagikan saja dengan MR-nya. 1,5 bagi 58,5. 0,025 mol. Yang C, mol sama dengan. Dia ada masa. Berarti tinggal bagi 90 bagi 180. 0,5 mol. Yang D dalam volume tinggal bagi dengan 22,4 ya. 0,1. Terakhir yang E. Ini molaritas kali volume sama kayak yang C yang di kiri ya. Nah, ini volume-nya kita harus ubah dalam liter. 0,1 liter bagi seribu kan. Berarti molaritasnya 2 kali 0,1 liter. 0,2 mol. Mol yang di kanan juga sudah dapat. Tinggal kita cari yang sama. 0,1 mol yang A dengan yang D ya. 0,1 molnya. Berarti yang ini ketemu yang ini. Yang berikutnya. 0,5 dengan ini. B dengan C ya. Ini ketemu yang ini. Lalu, mana lagi nih ya. Yang 1 mol ketemu dengan. Ini 1 mol. Berarti yang C ketemu dengan yang paling atas. Satu lagi. Ini ada yang 0,2 ya. 0,2 mol ketemu dengan ini 0,2 mol. Berarti langsung ke sini. Oke. Ini yang nggak ada temannya 0,025. Oke. Udah. Cuma 2 soal. Selesai ya. Menjodohkan. Bagian dari stoichiometri ya. Perhitungan kimia. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa membantu. Buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Cuma niat bantu saja. Jangan lupa cek terus update terus. Video-video terbaru lainnya. Di channel 5.1 chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.